Intro Assalamualaikum selamat pagi teman-teman Nah kali ini saya akan Membersihkan sepeda saya Yang habis kotor Buat trek-trekan berusukan Kira-kira seperti apa sih Cara membersihkan untuk bagian frame Dan bagian yang lainnya Untuk yang penasaran Seperti apa sih cara membersihkannya Yuk ikuti terus video ini sampai habis Nah beberapa teman-teman saya itu Menanyakan bagaimana sih cara membersihkan Atau cara nyuci pada sepeda Nah kalau saya untuk sepeda Yang habis kotor saya biasanya Keringkan dulu atau saya tunggu Nah setelah itu saya bersihkan dengan Modal kanibu dan air secukupnya Nah tinggal dibilas aja Tinggal dibersihkan Nah kalau untuk ban tinggal dicopot Bannya terus nanti Dibersihkan sendiri Nah untuk bagian crank saya jarang Untuk mencuci Karena sebuahnya tidak kemasukan air Dan biar grisnya tetap aman Nah untuk bagian-bagian yang lainnya Biasanya saya pakai kain yang Lebih enak untuk menggelap Nah seperti itu sih teman-teman Nah sebenarnya cukup simpel teman-teman Tinggal dicuci aja Karena ibunya saya basah Terus di frame ini tinggal digores Nah seperti ini udah kelihatan bersih Nah tinggal nanti setelah kotorannya Tanahnya Atau carang-carang kotoran ini hilang Tinggal di keringkan Dipers ini teman-teman Kalau untuk saya seperti itu Nah saya tuh jarang bersihin sepeda pakai sabun Jadi biar lebih aman Saya bersihin pakai kainibo yang dibasahin Pakai air aja Terus tinggal dilap Nah setelah selesai Untuk frame chainstay dan fog nya Biasanya langsung saya kasih lapisan Nah hasilnya seperti ini teman-teman Setelah lap-lap pakai kainibo dan air secukupnya Sudah saya bersihkan Sudah ginclong loh Kalau ban saya belum bersihkan teman-teman Yang penting frame nya dulu Nunggu kering tanahnya Dan sudah bersih bannya Nah depan belakang teman-teman Sama velg nya Seperti ini Cucinya tinggal dicopot aja Oke Semoga bermanfaat Cuci sepeda pakai kainibo Itu aja sih Terima kasih Sampai jumpa di tips berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di tips berikutnya